Wih... 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 Paksa? Gak bisa ya? Gak bisa Bisa Gak bisa Bisa ada suara kambing Gak 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 Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini saya Diajak sama Bang Bilal main ke kampungnya Kampung apa ini Bang? Di Bogo Kalau desa? Desanya desa Ciceeng Desa Ciceeng ya? Desa ini camatan Ciceeng Cicamatan Ciceeng Ini apaan nih Bang? Udang ya? Udang nih Banyak banget tuh Buat mancing sih? Dikit aja Oke teman-teman Jadi setelah dari sini kita Kita Pertama ngapain dulu nih? Sekarang kita mau nyari udang Buat umpanya dulu Kita mau nyari udang buat umpan Mancing Mancing apa bang? Mancing lindung Belut Belut Lu ngapain Ngapain repot-repot nyari? Kita malak Tadi udah dibagi satu Tapi sedikit ya? Tapi kita pasti cari dulu ya? Masih nyari juga Biasa sensasi Sensasi nya dapet tuh Jadi kita cari umpan Sambil mancing teman-teman Eh sambil mancing Cari umpan dulu sebelum mancing Nah kebetulan ini ada di Desa Cibobo Kabupaten Bogor Desa Ciseeng Ya Itulah teman-teman Langsung kita Cari udang buat mancing Harusnya gue yang turun ya? Langsung Pusus Masih Sekian lama baru nih nih dulu dulu sering kali dulu kalau dulu sering sekarang udah bertahun-tahun saya baru nih memang nyari udang harus diubuk-ubuk begitu ya iya oh iya iya kalau biar ngapa tuh kalau diubuk-ubuk jadi mengkecoh dia mengkecoh jadi nggak bisa langsung serok nggak bisa kalau serok dia ngindar ngelesnya kalau kita ubek kan nggak mau dia masuk iya 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 mudah amat ya tetap aja jauh-jauh baik baru tahu kalau nyari udang begitu ya ini serokan kayak serokan sacing sutra apa itu indosiar baru jalan sana ya sakti ya pohon udah jatuh nggak mati mana hidup dia bagus itu bonsai kita ngebolang ini yang ngikutin si Bilal tuh masih enak suasananya masih banyak keboa nih nih bang bawang bakir ini skulkernya gimana Bang dari sini bang yaa habisnya juga Ini ngomong-ngomong bacanya mendukung nih bang Kalo begini aja gak bakal hujan Yang penting kita amat sepat aja ya Bismillah aja Kita lanjut kita cari spot blood Yang ada di desa Cibogo Kabupaten Bogor Baru sampai lokasi basah-basahan Digunyur hujan Deras banget Nado dulu nado Oke temen-temen Jadi emang tadi was berangkat Emang dari rumah tuh panas Sampai tarung panas Begitu nyampe sini Minggu sore-sorean Minggu ini mulai keluar-keluar Akhirnya turun Jadi ya pokok-kokok kita tunggu dulu Kalo reda kita lanjut Gak reda ya kita Handing Padahal mau jalan sini ya Ngapain muter-muter Tuh Tuh ada kodok cetek-cetek-cetek Begitu nyabur dalam Kodok penipu Mencari belut Oke kawan-kawan Jadi dikarenakan hujannya sudah agak reda Kita lanjut cari spot Nah biasanya Bang Bilal dulu sering main sini nih Kita ikutin aja deh Tuh Mana? Belum ada lubangnya Oh jebros ini Jebros ya? Buat Nah ini rumput-rumput gini suka ada jebakan Batu Oh iya Kalau gue mah kaget tau jalur ya udah Gitu kan aja Gimana ya? Selobang semut hitungnya Tuh Oh iya Belut itu Kecil banget cuman belutnya Anak kali ya Muat juga kaget Ampannya juga gini numpahannya Ampannya sama lubang Di parung Cuman cuman ya? Jadi deal nih Satu ekor jeban Tantap itu tantat Lobang aja kagak ada Ternyata masih hujan disini Walaupun gerimisnya agak kecil-kecil Kita coba cari spot Nah kebetulan ini ada lubang nih Mana pak? Kita fester ada penghuninya apa enggak ini? Asli cain ini pancinya gak enak Srek WD Mantap Mantap Strek duluan dia Blut WD Strek satu ekor Akhirnya dapet jeban Tinggal macok Akhirnya Strek satu ekor Blut Dalam banget Dalam banget Tlek Tuh disini nih Kuping ya Iya nih Gigit luar dulu ya Belum ya Iya Aduh Gigit Tuh dalem Oh enggak disini Oh iya Tarik-tarik Eh nolol dia deh Gede Gede nih Gede 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 Kecil Giri lepas banget tuh Iya kecil banget Ini kayaknya Dari Strek lagi nih Kena juga kau Tadi palanya nongol ya? Iya, tadi nongol. Cia, cia, cia. Sayang apa tuh. Kebawah lagi, kebawah. Ya, itu nggak bakal habis banjir, Bang. Iya. Belut tuh habis banjir. Itu nggak mau masuk, Bang. Nggak mau masuk itu, Bang. Bener ngemes. Katanya dia strike sambil minta bantuan. Narik, ya. Berarti kita mau lihat hasilnya seperti apa. Ini untuk temen-temen. Kita ada di desa Cibogo, Kabupaten Bogor. Masuknya itu di kecamatan Ciseeng. Nah, ini katanya strike-nya besar banget, ya, Mas. Nariknya sampai minta bantuan. Berat emang, Bang? Gede banget, ya? Iya, berancurnya banget. Mana? Gede banget. Wih, itu. Belum kelihatan udah, ya itu aja. Oh iya, berat ya? Iya. Lal, berat, Lal. Tidak dulu. Ini serius, nih. Wih. Wih. Paksa? Nggak bisa, ya? Nggak bisa. Ya, putus. Ya, lepas. Mocel, mocel. 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 Dan ternyata tadi, belut yang besar itu mocel. Karena saya ini ada di sebrang. Nah, dia itu jauh-jauh banget loh. Ada di sana. Jadi, kita muter-muter empang. Empangnya banyak banget. Ya, cuman kalau yang nggak tahu jalur sini, main muter-muter empang, lama-lama itu bisa, dari empang satu, empang yang, dari empang yang satu ke empang yang lain. Nggak terasa, tahu-tahu ada di mana, gitu. Makanya, saya ikut sama mereka, biar dia karena tahu wilayah sini, jadi kita ikutin aja. Kalau nggak tahu, ya bisa nyasar juga. Karena dari empang nggak terasa, kita nyebrang empang ke empang lain, empang lain tahu-tahu jauh. Tuh. Ini kan empang semua, nih. Nuh. Ke ujung. Nah, kita mau coba lagi pancing ikan yang tadi. Nah, kebetulan di sini, kolam ikan koi, nih. Bibitnya banyak banget, tuh. Nah, ketujung. Nah. Merah-merah banget. Tuh, pada nyamperin. Bibit koi. Karena kita mancingnya belut. Nih, bang, tadi, bang. Iya. Widih, banyak bener itu. Minta dimpanin tuh ikan. Udah jam makan sore. Terlanjur jalan. ngat muncul. Enggak. Agora, udah dapet, dong. Siapa? Adela. Może. oral기가 datang. dapat dek WD mantap gede apa nyangkut tadi jadi seru ngeliat ikan gue jadi enaknya disini sambil nyari belut ada hiburan ngeliat ini nih ikan nah lihat banyak banget itu apaan obang apaan gede loh obangnya emak nyangkut ini kan apa belut sih seriusan sama ikan gue jadinya muter-muter tuh mantap nyangkut sedang menari-nari ajib lo bang tapi gak mau makan gak ada pergerakannya yang dikorek loh bang yang dipancingin yang disitu kayaknya lebih berjanjikan iya gitu apa bang yang baru bang yang baru bang lagi bening banget yang baru bang gak ada hati oke belum bener baru tarik lagi sih baru tenang terbang dengan tenang Hai tujuh apalah penekor pokoknya tuh Oh iya banyak ya guh mantap wuhh jadi nih wuhh hai 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 setiap enggak sih uh Strik Biarin Biar di bawah Telan nanti Langsung sentak Aja Strik 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 Lumayan Wah Wah Satu ekor Riyo Dapet Gak percaya Dibilang lempang baru Jadi ada lubang baru itu sudah pasti ada penghuni Sudah pasti ya Karena kalau lempang baru Biasanya ditutup lumpur Minggirnya belum ada lubang Kalau ada lubang berarti dia Ada penghuni nya Lumayan Lunjuk lah Yang namanya blut cawa ya gini gede ya Blut cawa kecil-kecil Kalau yang gede itu blut rawa Gantap Gantap Tuh Ada lagi Lubang baru lagi Serius Tadi yang itu kan Bukan Mana tadi Tadi ini Oh itu Oh itu Yah Godaan Tunggu dulu Blut Ini dulu nih Hehehe Come on Ikan WD Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Tungguan dia kali Oke Oke kawan-kawan Jadi dikarenakan waktu sudah mulai sore Karena Perjalanan juga lumayan dari Lokasi ke tempat Bang Bilal Kurang lebih memakan waktu 30 menit Karena hujan Jadi menambah jadi 45 menit Ditambah lagi perjalanan saya dari Parung ke Pono Karen Kurang lebih hampir 1 jam 40 menit Tuh Jadi mau gak mau Kita arah jalan pulang Sekalian balik Ngeduduh Kalau gue disini Mana jalan pulangnya Patokan gue satu Oh no no Apaan? Bukan ya Gak tau dah Nanti kita pulang Tapi dengan jalan yang berbeda Berarti kalau Seandainya kita gak Tau lokasi sini mah Pindah ke empang Ke empang Ke empang Dari satu ke empang yang lain Makin lama makin jauh ya Iya begitu Terus gak tau jalan pulang Kalau yang gak tau ya nyasar Pasti ada aja yang gitu ya Mana? Selamat 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 Yoi akhirnya kita sampai di Jangan Raya Kalau tadi belusukan ke empang-empang Karena waktunya udah sore akhirnya kita pulang Dan sekarang mau menuju ke lokasi tempat Bang Bilal Berapa ekor pak? Kurang lebih dari 10 ekor lebih lah 10 ekor lebih teman-teman Lumayan ya Yaudah kita lanjut jalan pulang Masih ada yang strike juga Mono udah di Jalan Raya Masih aja nih nyebur ke empang Padahal udah jalan begini Dia masih di figur lagi baik